Pemirsa Polri bersama pemangku kepentingan lainnya telah menyiapkan skema dalam mengatasi kepadatan saat puncak arus balik lebaran 2022 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ada pun skema yang disiapkan diantaranya, menyiapkan res area untuk menampung penumpang jika terjadi kepadatan dan menambah jumlah dermaga di Pelabuhan Bakauheni. Kapolri Jenderal Polisi di Siosidit Prabowo meninjau dan mengecek kesiapan pengamanan arus balik lebaran 2022 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada 7 Mei 2022. Kapolri mengungkapkan grafik perjalanan arus balik terus meningkat dalam 3 hari dari 15 ribu di hari pertama, naik menjadi 16 ribu, dan naik lagi menjadi 31 ribu, dan akan naik lagi menjadi 41 ribu penumpang. Untuk mengantisipasi kepadatan, Polri bersama pemangku kepentingan yang lain telah menyiapkan skema, mulai dari mengatur res area untuk menampung pemudik jika terjadi kepadatan di dermaga. Hingga menambah jumlah dermaga, 7 dermaga di Bakauheni ditambah 3 dermaga di Panjang dan Bandar Bakaujaya. Kita harapkan bahwa menghadapi puncak arus balik di wilayah Bakauheni khususnya, betul-betul bisa melakukan rekayasa dengan baik sehingga kemacetan yang mungkin kemarin sempat terjadi di Pelabuhan Merak untuk di Bakauheni ini bisa kita hindari. Selain melakukan sejumlah rekayasa untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan, Kapolri mengimbau kepada para pemudik agar mengatur waktu untuk balik. Di samping itu, Kapolri juga mengimbau pekerja untuk bekerja dari rumah dan bersekolah dari rumah bagi pelajar, karena beberapa kementerian lembaga dan pengusaha telah memberikan relaksasi berupa perpanjangan cuti 5 hari sampai 1 minggu. Liputan Berita Geruda TV melaporkan.